Nonton everywhere Giliran gue lagi posting pegangan tangan Dibilang haram Edukasi Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Haram Edukasi itu mengenai pacaran Dosa Giliran ada yang post Amat Dadah Priwet Lesti dan Bilar kemarin Menyita Dan menjadi perhatian publik Terutama fan mereka Leslar Yang menyebut tanggal 17 kemarin Adalah hari terbaper Hari bahagia bagi kita semua Fan Leslar Ya melihat couple cute kita melakukan proses menuju halal Priwet Ya tentu banyak yang bahagia Namun ada yang juga julid apakah ini atau bagaimana Seperti yang ini Giliran ada yang posting Gendong-gendongan masih belum muhrim Dibilang Wow keren Romantis Yang lain pada bahagia Dan mengungkapkan Serta memberikan dok Ada yang sepertinya Merasa kebakaran jenggot Atau kak iri melihat Lesti yang pamir cincin Pertunangan dengan Rizky Bilar yang Mengatakan secara tak langsung Bahwa mereka sudah mantap Menuju hubungan Yang halal Tentu Semua pada baper Cuman sosok ini kok Bisa-bisanya sih Di tengah kebaperan Di tengah kikisruan Kebahagiaan orang lain Dia menodainya Ya sosok siapa lagi guys Ya walau tak menyebut nama Secara langsung Siapa sih Yang majang di feed Instagramnya Gendongan Ya kok seakan-akan Ya seakan-akan Dia sempurna Seakan-akan dia Mau diorangkan orang Mau panjat sosial Atau kak iri Iri bilang aja bos Jangan begitu kelakuannya Masa sih Orang lain bahagia Dia jadi sewot Orang lain mengucapkan selamat Sama-sama sahabat awalnya Sama-sama apa Dulu kenal Dan pernah mengidolakan Dia kan pernah mengidolakan Bilar sebagai Ya pemain bola Yang ia suka Namun nyatanya Ya dia terlalu panso Sehingga Menjadikan Si upi ini Ya seperti itu Mencari ketenaran Apa-apa saja Mau panso Sepertinya Ya apa sih panso Si panjat sosial tentunya guys Ya yang ia sebut Dengan Kemasan Yang namanya Edukasi Edukasi diri sendiri dong Jangan edukasi Orang lain Kalau awaknya sendiri Masih nyinyir Masih suka Menjustice dirinya Paling benar Dan orang lain yang Paling salah Tentu Dia itu Sepertinya Tidak bercermin Tidak berkaca Memang Gaya di pelupuk Mata akan tampak Tapi semut di seberang Lautan Akan tampak Nyata Ya Padahal Lesti dan Bilar Kita tahu selama ini Tak pernah usil Pada dirinya Namun ya Dirinya selalu Ingin Wuh pake Wuh Ingin Ya cari Kesempatan Cari momen Momen Ya berusaha Selalu panso Di atas Itu semua Jadi bagi kalian yang fan Leslar Gak usah lah kunjungi Orang itu cukup tau Di channel youtube ini Bahwa seperti itulah Kelakuannya Agar Ia tidak Terlalu Girang Ya Insignya naik Karena Leslar Yang berkunjung ke sana Biarkan saja Kita akan sajikan Buat kalian Kabar-kabar terbaru Apa saja yang berkaitan Dengan Lesti dan Bilar Dan mereka Yang berusaha Nyinyir-nyinyir Atau apa sih Namanya Atau ngelamal-ngelamal Yang gak jelas pasti Mimin sajikan Untuk kalian Tetapi Jangan pernah berkunjung Pada orang yang sirik Karena kesirikan itu Akan kembali pada dirinya Tunggu Tinggal Kalian Tunggu Waku bagi dia Bom waku Yang akan Memberikan balasan telak Pada dirinya Terbukti Awalnya dia selalu Nyinyir-nyinyir Pacarnya yang pertama Ilang dong Padahal dia cinta Sekonyong-konyong Kotter Ya Begitulah Jadinya Bagaimana sih menurut kalian Kira-kira Kenyinyiran seorang Laki-laki Pansosnya seorang Laki-laki Yang bernama Upi itu Ya Apakah Itu pantas Atau tidak Menurut kalian Walau dia tak menyebut Nama Tapi itu jelas Menyindir paling tidak Lestal dan mereka Berdua Yakni Siapa Lestal Maksudnya Fanbase Lestal Dan mereka berdua adalah Lesti dan Bilar Tentu kita tak ingin Hal yang lain-lain Kita tidak Saklek Karena mereka masih muda Banyak yang berkomentar Wow Sudah gendong-gendong Priwet deh guys Priwet menuju halal Ya Kita Ambil jalan tengahnya saja Jangan terlalu Saklek Jangan terlalu ini Anak muda biasa Malahan tidak ada yang Pegang-pegangan Hanya pegangan tangan Gak gendongan Tapi ya luar biasa Masuk ke dalam Kita juga harus Punya Jiwa toleransi Ya Asalkan wajar Dan sepertinya Mereka selalu Menjaga hal tersebut Termasuk Ayah kejorah Mana ada dia Mau lepas putrinya Jalan-jalan dengan Bilakal tidak ditemani Oleh seseorang Atau orang lain Begitupun Bilak Ketika dia mau Bertemu Lesti Dia pasti gak aja Asisten Ya Orang terdekat Ataupun Terkadang Mengajak keluarganya Ibu sama papanya Tentu hal ini Menjadikan kita Semuanya Padak Jun dan baper Berbeda dengan orang Yang hanya cari sensasi Dan pansos Seperti Si Upi ini Ya Kemana-mana Sukanya nyinyin Masak laki-laki Nyinyin Jadi Apa mau jadi ini Ya dia ya Apa mau jadi Apa ya Itu Ciu Ciu-ciu Atau apa ya Gak ngerti lah pokoknya Sulit membahasakannya Karena ini apa Karena kita ini Sekarang Media Elektronika Jadi Tidak boleh mengungkapkan Sesuatu yang terlalu seronok Seandainya Aku bisa Bilang yang lebih kasar Aku pasti lakukan Tapi Karena sekarang Kita harus Pandai dan Cerdas Mengenai Menyikapi Supi Gak usah lah Kalian semua fan Lesternal Berkunjung Ke Instagramnya dia Biar Mimin Akan update Hal-hal terbaru Mengenai ini Agar Kenapa Agar Kalian tahu saja Orang yang iri Apa Pansos Apa Apa ini namanya Silahkan Kalian Entar komentar di bawah Agar jelas Dan nyata bagi kalian Biar Kalian Bisa membedakan Mana sosok Atau figur Yang pantas Diidolakan Atau tidak Jadi Itu Yang perlu Kalian Perhatikan Guys ya Itu saja Kabar termasuk Terupdate Silahkan Kalian komentar Apakah ini Termasuk orang iri Orang pansos Atau Apa Terserah kalian Komen Terima kasih Telah menonton Yuk Bye-bye Terserah kalian Selamat menikmati